Intro Assalamualaikum teman-teman Berjumpa lagi dengan aku Bang Ul Di video kali ini aku akan menceritakan Sebuah alur cerita film Yang berjudul Love a Lifetime Drama ini berkisah mengenai seorang pemuda Ahli Kung Fu yang mencari tahu Penyebab kematian ayahnya Selama mencari kebenaran Siapa pembunuh ayahnya Ia yang ahli Kung Fu ini Menyembunyikan kemampuannya Bahkan identitasnya Sebagai tuan muda Dari sebuah perguruan Yang bernama Pavilion Ling Su Ia juga rahasiakan dari siapapun Tidak tanggung-tanggung Pemuda ini ternyata Penerus teknik bela diri setan Pemuda ini bernama Nalan Yu Selama ini ia menyamar Menggunakan nama palsu Yaitu Lin Ji Bagaimanakah kisah Lin Ji Atau Nalan Yu selanjutnya Maka simak terus alur cerita ini Sampai habis And welcome to Bang Ul Review Di awal film Kita diperlihatkan Pasukan misterius Yang sedang mengejar Seorang wanita Yang bernama Rong Hua Ia berasal dari keluarga Rong Ia diutus ayahnya Untuk mencari keberadaan Mutiara Chihua Mutiara yang dapat Menyembuhkan segala penyakit Bahkan mampu menghidupkan Orang yang sudah mati Para pasukan misterius itu Berusaha merebut Mutiara Chihua dari tangannya Karena bela dirinya Tidak terlalu bagus Ia pun hampir saja terbunuh Untung saja seorang pemuda Pemeran utama di film ini Datang ke sana Untuk membantunya Ia menggunakan nama palsu Yaitu Lin Ji Dan berhasil menghabisi Semua pasukan tersebut Ternyata Semua pasukan tadi Utusan dari kakak Rong Hua Yang bernama Rong Su Ia ingin merebut Mutiara Chihua Dari tangan adiknya Dengan begitu Ia bisa mendapatkan jasa Dari ayah mereka Misinya saat ini Ingin mewarisi tahta Dari ayah mereka Dan ia tak ingin Rong Hua Adiknya tersebut Merebut posisi itu Di malam harinya Lin Ji Masih berfikir Bagaimana cara Menemukan si pembunuh ayahnya Sang ibu Telah memberikan informasi Kalau ia ingin Mengetahui pembunuhnya Maka ia harus datang Ke kota Long Yin Lalu sesaat Rong Hua Melempar sebuah barang Di kamar penginapannya Lin Ji Yang mendengarkan hal tersebut Segera datang ke sana Ternyata Rong Hua Sengaja melakukan itu Memang untuk memanggilnya Ia tak tahu Siapa Lin Ji Dan kenapa selama ini Selalu mengikutinya Karena curiga akan Identitasnya Ia pun menuduhnya Sebagai salah satu orang Yang ingin mencuri Mutiara Chihua miliknya Lin Ji menjelaskan Kalau ia berteman dekat Dengan guru Rong Hua Ia sukarela Membantunya Karena gurunya tersebut Merupakan muridnya Tentu saja Rong Hua Tidak percaya Gurunya Jelas sangat tua Dan bagaimana bisa Menjadi murid Dari Lin Ji Tak lama kemudian Pasukan milik Rong Su Datang ke sana Untuk membunuh Mereka berdua Supaya bisa merebut Mutiara tersebut Lin Ji Menyadari Akan adanya serangan Dan segera Melindungi Rong Hua Yang mengakibatkan Ia sendiri Yang terluka Rong Hua Sadar pasukan tadi Milik kakaknya Ia pun segera keluar Untuk menemuinya Alhasil Ia hampir saja Dibunuh Oleh kakaknya sendiri Dengan cepat Lin Ji Melindunginya Tidak ingin adanya Pertengkaran Ia pun memberikan Mutiara Chi Hua Tersebut Dan ia tidak mau Karena gara-gara Mutiara itu Hubungan persaudaraan Mereka menjadi hancur Singkat cerita Rong Hua Kembali ke Kota Longyin Ayahnya Yang bernama Jing Feng Merupakan Pemimpin Kota Longyin Kotak Mutiara Chi Hua Mulai dibuka Yang ternyata Isinya Cuma batu Dari papan catur Ayahnya Merasa heran Akan hal itu Rong Hua Menjelaskan Kalau kotak itu Telah diambil Oleh kakaknya Rong Su Langsung mengelak Dan berkata Kalau ia tidak pernah Membuka kotak tersebut Dan tidak mengambil Mutiara itu Lalu Rong Hua Menjelaskan Kalau selama pencariannya Ia gagal Menemukan Mutiara tersebut Ia justru bertemu Dengan pasukan Yang ingin membunuhnya Untuk merebut Batu Mutiara Chi Hua Maka dari itu Ia berpura-pura Berhasil mendapatkannya Untuk mengetahui Siapa pasukan Yang ingin membunuhnya Yang ternyata Pasukan tersebut Milik kakaknya sendiri Sontak Ayah mereka Menjadi sangat murka Kepada Rong Su Yang berusaha Membunuh adiknya sendiri Rong Hua Meminta ayahnya Untuk memaafkan Rong Su Sang ayah Yang sangat sayang Kepadanya Tidak mengungkit Masalah itu lagi Lalu Rong Hua Memperkenalkan Lin Ji Kepada mereka semua Jin Feng Bertanya identitasnya Dan dari mana Ia berasal Lin Ji menjawab Kalau mau tahu Siapa dirinya Silahkan saja Bertanya kepada Guru Bai Sesaat Guru Bai Mencoba pergi dari sana Namun dihentikan Untuk memberitahukan Siapa Lin Ji Sebenarnya Dengan sangat terpaksa Guru Bai Yang merupakan guru Beladiri Di kota Long Yin Mengatakan Lin Ji adalah gurunya Sontak mereka semua Sangat terkejut Terutama Rong Hua Yang sedari awal Tidak percaya akan Perkataannya kemarin Di malam harinya Rong Hua Tak sengaja Mendengarkan Percakapan ayahnya Kalau saat ini Ayahnya ingin Menghabisi Lin Ji Dikarenakan Kota Long Yin Tidak menerima Orang asing Ditambah lagi Identitas Lin Ji Tidak diketahui Jing Feng takut Lin Ji berniat Mencuri Mutiara Cihua miliknya Di waktu bersamaan Kota Long Yin Kedatangan pasukan Yang dipimpin oleh Seorang pria Yang bernama Lu Di sana Lu menjelaskan Kedatangannya saat ini Ingin menjemput Seorang pria Yang bernama Lin Ji Karena Lin Ji Telah melarikan diri Dari pernikahannya Lalu sesaat Lin Ji keluar Dan terkejut Akan kedatangannya Lu Merupakan pelayan Dari ibunya sendiri Dan setelah itu Lu memintanya Untuk segera pulang Karena akan segera Menikah Ibunya sangat Mengkhawatirkannya Saat ini Tentu saja Lin Ji menolak Karena ia tidak Ingin menikah Dan masuk lagi Kedalam kota Long Yin Keesokan paginya Lin Ji Yang tertidur Mencium kepulan asap Yang keluar Dari celah-celah pintu Saat ia mendekati Tiba-tiba Sosok bayangan Rong Hua Datang menghampirinya Dan membawa ia Ke suatu tempat Lin Ji merasa heran Tempat apa tersebut Dan tiba-tiba Tuan Jin Feng Menyerangnya Dan berkata Itu adalah Tempat terlarang Yang tidak boleh dimasuki Lin Ji Yang tidak mengetahui Apa-apa Sama sekali Tidak melawan Alhasil Ia pun terluka Untung saja Rong Hua Datang ke sana Dan menghentikan Pertarungan mereka Jin Feng Yang ingin membunuhnya Mau tidak mau Menarik kembali Pedangnya Dan akan Menghukum Lin Ji Karena memasuki Tempat terlarang Saat kembali ke kamar Lukanya segera Disembuhkan oleh Rong Hua Sambil bertanya Bagaimana bisa Lin Ji Berada di tempat Terlarang Milik ayahnya Lin Ji Menjelaskan Di saat ia tertidur Ia mencium Kepulan asap Di dalam kamar Dan melihat Bayangan Rong Hua Mengajaknya Ke sebuah tempat Tentu saja Rong Hua Langsung sadar Itu pasti Ulah dari ayahnya Yang menggunakan Trik asap bius Yang dapat membuat Halusinasi Seseorang Sadar Akan ayahnya Tidak menyukai Lin Ji Ia pun memintanya Untuk segera Meninggalkan Kota Long Yin Kalau tidak Nyawanya akan Dalam bahaya Namun Lin Ji Tidak mau pergi Dengan alasan Ia masih terluka Ia pun berpura-pura Sakit Agar dipeluk Olehnya Padahal Ia sengaja Melakukan hal tersebut Untuk memanfaatkan Keadaan Lin Ji Lalu menemui Lu Yang masih Menunggunya Untuk segera pulang Lin Ji berkata Ia tidak akan pulang Dari kota Long Yin Sebelum mendapatkan Informasi Siapa yang membunuh Ayahnya Masalah pernikahan Itu juga bukan Kemauannya Melainkan Kemauan ibunya Ia tidak akan Menikah dengan Seorang wanita Yang tentu saja Tidak ia cintai Singkatnya Lin Ji Dengan baik hati Mengajari Ronghua Teknik bela diri Supaya ia bisa Menjaga dirinya Dengan baik Dari kejauhan Tuan Jin Feng Melihatnya Ia sadar Lin Ji adalah Pria yang baik Ia pun Menghampirinya Dan berterus terang Kota Long Yin Tidak menerima Orang asing Yang identitasnya Tidak jelas Ia pun dipinta Untuk angkat kaki Dari kota tersebut Lin Ji Mau tidak mau Mengiakan permintaannya Karena bagaimanapun juga Jing Feng Adalah pemimpin Kota Long Yin Lalu adegan Memperlihatkan Seorang wanita Berbaju merah Yang bernama Ming Su Ia merupakan Ketua Sekte Ming Sebuah perguruan Beladiri Yang sangat kuat Kebangkitannya Saat ini Akan membalaskan Dendam Kepada murid-muridnya Yang telah mengkhianatinya Keesokan harinya Lin Ji Meninggalkan Kota Long Yin Atas perintah Dari Tuan Jin Feng Di waktu bersamaan Rong Su Mengajak Rong Hua Makan dan minum Bersama Semuanya itu Ia lakukan Sebagai permintaan Maafnya Mengenai Kejadian kemarin Tanpa Rong Hua Sadari Diminumannya itu Telah dicampuri Sebuah racun Yang bisa membuat Penyakit dingin Di tubuhnya Kembali kambuh Setelah itu Ia kembali Bertemu dengan Lin Ji Untuk mengucapkan Salam perpisahan Namun siapa sangka Penyakit dingin Di tubuhnya Kembali kambuh Wajahnya terlihat Pucat Lin Ji Menghampirinya Dan menyadari Keadaannya saat ini Tidak baik-baik saja Lalu tak lama kemudian Pasukan dari Sekte Ming Datang ke sana Menyerang mereka Lin Ji Segera menghabisi Pasukan tersebut Tidak hanya mereka Rong Su Bersama pasukannya Juga diserang oleh Pasukan Sekte Ming Lu Segera datang ke sana Untuk membantunya Setelah kehebohan itu Terjadi Ketua Sekte Ming Pergi menghampiri Salah satu bangsawan Di kota Longyin Yang bernama Tuan Su Ia pun Membunuhnya Di sana Sedangkan Lin Ji Membawa Rong Hua Ke rumah tabib Yang bernama Tabib Mu Sesaat Lin Ji Bertanya orang tersebut Rong Hua Menjelaskan Tabib Mu Adalah seorang tabib Yang terkenal Di kota Longyin Namun selama ini Ia tidak pernah melihat Wajahnya secara langsung Lalu tak lama kemudian Tabib Mu Datang ke sana Mereka pun terkejut Karena paras Dan wajahnya terlihat muda Karena biasanya Seorang tabib Pasti sudah tua Namun Lin Ji Tidak peduli Dan memintanya Untuk segera Menyembuhkan Penyakit dingin Di tubuh Rong Hua Di waktu bersamaan Mayat Tuan Su Digantung Tepat di gerbang Kota Longyin Melihat peristiwa itu Jin Feng Meminta anaknya Rong Su Untuk menangkap Lin Ji Karena Lin Ji Satu-satunya Orang asing Yang patut dicurigai Kembali ke mereka Tabib Mu Berhasil Meredakan Penyakit dingin Di tubuh Rong Hua Dan memberikan Beberapa racikan Obatnya Kepada Lin Ji Sebagai persediaan Apabila penyakit dingin Itu kambuh lagi Lalu setelah itu Tabib Mu Pergi dari sana Lalu adegan Berpindah di sebuah tempat Yang bernama Paviliun Ling Su Pemimpinnya Bernama Ruhan Ia adalah Ibunya Lin Ji Pengawal pribadinya Bertanya Kenapa seluruh dunia Persilatan Berusaha merebut Mutiara Cihua Ruhan menjawab Mutiara itu tercipta Dari tanaman langka Setiap satu tahun sekali Bunga tersebut Hanya akan menghasilkan Satu buah Mutiara Cihua Bunga-bunga Yang gagal mekar Dapat digunakan Sebagai obat penawarnya Mutiara Cihua Memang bisa menyembuhkan Segala penyakit Bahkan Membangkitkan orang Yang sudah mati Namun Lama-kelamaan Mutiara Cihua Akan menggerogoti Isi tubuh manusia tersebut Dengan sendirinya Makanya Membutuhkan obat penawar Hanya kota Longyin Yang dipimpin oleh Jingfeng Yang memproduksi Mutiara Cihua Beserta obat penawarnya Di sisi lain Linji Menjaga Ronghua Sampai pagi Setelah ia terbangun Linji Merasa senang Karena ia sudah Sembuh kembali Ia berjanji Akan menjaga Dan melindunginya Dari bahaya Ronghua Merasa senang Akan hal tersebut Dari sinilah Hubungan mereka Berdua Semakin dekat Dan benih-benih cinta Mulai tumbuh Lalu guru Bai Datang kesana Dan memberikan informasi Kalau Linji Saat ini Dituduh sebagai Pembunuh Sontak Linji Sangat terkejut Mendengarkannya Karena ia merasa Tidak membunuh Siapa-siapa Ronghua Tidak ambil diam Ia pun kembali Untuk menemui Ayahnya Sontak disana Rongsu Sangat terkejut Melihat adiknya Saat ini Baik-baik saja Setelah ia racuni Kemarin Lalu Ronghua Meminta ayahnya Mencabut tuduhan Kepada Linji Karena ia bukanlah Pembunuh Tuan Su Namun ayahnya Tetap tidak percaya Dan justru Menghukumnya Untuk tidak keluar kamar Selama tiga hari Sedangkan di luar Saat ini Linji Dihadang pasukan penjaga Yang melarangnya Untuk masuk ke dalam kota Jing Feng Segera keluar Untuk menangkapnya Namun dihadang oleh Ronghua Ia pun menjelaskan Semalam Ia diserang Oleh pasukan Yang tidak dikenal Nyawanya bisa selamat Itu berkat bantuan Dari Linji Penyakit dinginnya pun Kembali kambuh Dan Linji Yang membantunya Dan menginap Di rumah Tabibmu Selama semalaman Ia bisa membuktikan Semua omongannya Guru Bai Yang berada di sana Membenarkan Apa yang dikatakan Olehnya Ronghua Lalu menjelaskan Sebelum penyakit Dinginnya kambuh Ia sempat makan Dan minum Yang diberikan Oleh kakaknya Ia sadar Kakaknya telah Mencampurkan Sebuah racun Yang dapat Membuat penyakitnya Kambuh Sang ayah Lagi-lagi Menjadi murka Kepada Rongsu Karena berulang kali Ingin menyakiti Adiknya sendiri Namun saat ini Masalah yang terpenting Adalah Mencari pembunuh Yang telah menghabisi Nyawa Tuan Su Karena Linji Saat ini Terbukti Tidak bersalah Lalu mereka pun Kembali ke aula Dan bibik Ziyan Menunjukkan Kalau memang benar Makanan beserta minuman Yang dimakan oleh Ronghua Memiliki racun Yang membuat Penyakitnya Kembali kambuh Dan pastinya Rongsu Yang telah mencuri Racun tersebut Di balai pengobatan Melihat hal itu Jin Feng Akan memperketat Balai pengobatan Supaya tidak Dimasuki oleh Orang lain Ia pun akan Mengadakan kompetisi Siapapun yang menang Maka menjadi Ketua balai pengobatan Linji Mengajukan dirinya Untuk mengikuti Kompetisi tersebut Sementara itu Rongsu Dihukum Untuk berlutut Di tempat terlarang Sebagai hukuman Atas apa yang telah Ia perbuat Ronghua Datang ke sana Untuk memberikan Ia makanan Sambil berkata Sejak awal Ia tidak ingin Bertarung dengannya Dan ia juga Tidak ingin Merebut Posisi pemimpin Kota Longyin Namun setelah Apa Yang dilakukan Oleh Rongsu Selama ini Ia pun mulai sadar Dan akan Meladeninya Bertarung Untuk memperebutkan Posisi tersebut Di malam harinya Linji Memberikan obat Yang diberikan Oleh tabibmu Kepadanya Setelah mencium Obat tersebut Ronghua Sedikit curiga Karena penyakit dinginnya Tidak mudah Disembuhkan Bahkan Tabibmu Yang selama ini Menyembuhkannya Membutuhkan Waktu seminggu Namun Kenapa hanya semalam Bisa menyembuhkannya Memang benar Ia tidak pernah Melihat Wajah tabibmu Secara langsung Karena hal tersebut Mereka pun mulai curiga Apakah yang mereka Temui kemarin Benar-benar Tabibmu Yang asli Atau bukan Sedangkan Tabibmu Saat ini Sedang asyik Bermain layang-layang Seperti Anak kecil Lalu tak lama kemudian Datanglah pasukan Yang menyembahnya Yang ternyata Ia adalah Mingsu Ketua Sekte Ming Yang terkuat Di sisi lain Jing Feng Bercerita Kepada guru Bai Dan bibi Zian Kalau mutiara Cihua Terdapat 12 buah Yang ia sebar Kemasing-masing Keluarga Bangsawan Keluarga Bangsawan Yang mendapatkan Mutiara itu Akan mendapatkan Perlindungan Dari kota Longyin Karena hal tersebut Jing Feng Sebagai pemilik Kota Longyin Dinobatkan Sebagai pemimpin Di dunia persilatan Tidak ada Satupun orang Yang berani Kepadanya Namun Belakangan ini Keluarga Bangsawan Yang memiliki Mutiara Cihua Dibunuh oleh Seseorang Dan mutiara Tersebut Dihancurkan Yang menyebabkan Statusnya Sebagai pemimpin Dunia persilatan Mulai goyah Mereka pun Curiga Pelakunya Pasti berasal Dari perguruan Paviliun Lingsu Karena hanya Paviliun Lingsu Yang tahu Cara menghancurkan Mutiara Cihua Keesokan harinya Linji Membuat Skenario Ia pun Berada Di dalam Sebuah kereta Yang seolah-olah Ia berasal Dari keluarga Bangsawan Yang memiliki Mutiara Cihua Hal itu Ia lakukan Untuk mencari Siapa pembunuh Yang telah Membunuh Keluarga Bangsawan Yang memiliki Mutiara Tersebut Lalu Tak lama Kemudian Mingsu Datang Kesana Dan Membunuh Semua Pasukan Tersebut Bahkan Linji Beradu Tenaga Dalam Dengannya Namun Sayang Ia pun Kalah Melawannya Sesaat Mingsu Melihat Tangannya Terluka Dan Menyadari Tenaga Dalam Linji Juga Begitu Hebat Ronghua Bersama Pasukannya Datang Kesana Dan Melepaskan Anak Panah Namun Serangan Tersebut Berhasil Dihentikan Dan Mingsu Pergi Meninggalkan Tempat Itu Sambil Berkata Sekte Ming Telah Bangkit Dan Semua Perguruan Di Dunia Persilatan Harus 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 Bertekuk Lutut Di Hadapannya Dari Sini Akhirnya Sadar Bahwa Tabib Mu Yang Kemarin Ia Temui Adalah Ketua Ming Su Mereka Berdua Melaporkan Kepada Jingfeng Kalau Yang Membunuh Para Bangsawan Yang Memiliki Mutiara Chihua Merupakan Ketua Sekte Ming Sontak Jingfeng Sangat Terkejut Karena Sekte Ming Telah Lama Menghilang Kebangkitan Sekte Tersebut Dapat Membahayakan Semua Perguruan Persilatan Di Dunia Lin Ji Yang Saat Ini Terluka Akibat Beradu Tenaga Dalam Izin Pamit Untuk Beristirahat Melihatnya Terluka Seperti Itu Jingfeng Menyadari Bahwa Lin Ji Merupakan Pendekar Yang Sangat Kuat Kalau Pendekar Biasa Sudah Pasti Akan Tewas Saat Berhadapan Dengan Ming Su Di Sisi Lain Rong Su Bercerita Kepada Lu Kalau Di Saat Ia Kecil Telah Diculik Oleh Ming Su Ketua Sekte Ming Hingga 10 Tahun Kemudian Ia Berhasil Melarikan Diri Dan Kembali Ke Kota Long Yin Namun Ayahnya Curiga Akan Dirinya Karena Dibesarkan Oleh Ming Su Oleh Sebab Itu Ayahnya Selama Ini Tidak Pernah Memberikan Perhatian Kepadanya Dan Lebih Menyayangi Rong Hua Adiknya Yang Membuat Ia Cemburu Sosial Dan Ingin Sekali Menghabisi Rong Hua Agar Kelak Ia Bisa Menduduki Posisi Pemimpin Kota Long Yin Lu Mencoba Memberikan Nasehat Kalau Rong Hua Merupakan Adiknya Dan Ia Tidak Boleh Melakukan Hal Tersebut Atas Kecerdikan Dan Jasa Yang Dilakukan Oleh Lin Jing Jing Feng Memutuskan Untuk Mengangkatnya Menjadi Ketua Balai Pengobatan Setelah Itu Linji Seperti Biasa Mengajari Teknik Beladiri Berpedang Yang Cocok Kepada Rong Hua Karena Diketahui Penyakit Dinginnya Yang Membuat Ia Tidak Bisa Menjadi Pendekar Namun Rong Hua Menunjukkan Sikap Seperti Cemburu Setelah Mengetahui Kalau Linji Dipaksa Untuk Menikah Oleh Ibunya Linji Berkata Ia Tidak Akan Menikah Dengan Wanita Yang Tidak Ia Sukai Yang Ia Sukai Hanya Rong Hua Saat Ini Di Tempat Lain Pasukan Pavillion Ling Su Datang Ke Kediaman Keluarga Mei Untuk Menjemput Seorang Wanita Yang Akan Dinikahkan Dengan Linji Lalu Pasukan Pavillion Ling Su Menunjukkan Harta Yang Sangat Berlimpah Sebagai Mahal Pernikahan Wanita Yang Hendak Dinikahkan Dengan Linji Ini Bernama Sumin Ia Akan Mengemasi Barang-barangnya Terlebih Dahulu Sebelum Pergi Abangnya Yang Bernama Mei Ying Meminta Pasukan Pavillion Ling Su Untuk Menunggu Sebentar Ternyata Pernikahan Itu Terjadi Karena Keluarga Mei Sudah Mengalami Penurunan Di Dunia Persilatan Dengan Melakukan Pernikahan Tersebut Maka Keluarga Mei Mendapatkan Perlindungan Dari Pavillion Ling Su Sementara Di tempat Lain Lu Membawa Rong Su Ke Tempat Romantis Yang Telah Ia Persiapkan Di Sana Ia Mengungkapkan Perasaannya Dan Memintanya Untuk Kembali Ke Jalan Yang Benar Agar Bisa Hidup Lebih Baik Namun Rong Su Menolaknya Karena Hidupnya Hanya Untuk Dunia Persilatan Dan Tidak Mau Menjalin Hubungan Dengan Pria Manapun Penolakan Tersebut Membuat Lu Sangat Bersedih Namun Sebelum Ia Pergi Dari Sana Lu Mencium Kening Sumin Akhirnya Berada Di Wilayah Pavillion Ling Dan Ternyata Mutiara Chihua Berada Di Tangan Keluarganya Dan Ia Akan Memberikannya Kepada Ruhan Ibunya Linji Siapa Sangka Di Pasar Tersebut Terdapat Mata-mata Dari Sekte Ming Dan Segera Memberikan Informasi Keberadaan Mutiara Chihua Menggunakan Burung Merpati Singkatnya Jingfeng Yang Kembali Ke Aula Sangat Terkejut Akan Kehadiran Ming Su Di Sana Usut Punya Usut Ming Ming Su Ini Merupakan Gurunya Jingfeng Dan Di Saat Dulu Jingfeng Telah Menghianati Sekte Ming Maka Sebab Itu Ming Su Datang Kesana Untuk Membalaskan Dendam Kepada Muridnya Yang Kurang Ajar Saking Hebatnya Ming Su Dengan Mudah Memasuki Kota Longyin Tanpa Diketahui Oleh Para Penjaga Mereka Pun Sesaat Bertarung Di Sana Dan Setelah Itu Ming Su Mengabarkan Mutiara Chihua Berada Di Pavilion Ling Su Ia pun Menantang Jingfeng Siapa Yang Lebih Dulu Bisa Mendapatkan Mutiara Tersebut Karena Pertarungan Itu Jingfeng Terluka Dalam Linji Berserta Yang Lainnya Sangat Terkejut Melihat Jingfeng Dalam Kondisi Seperti Itu Jingfeng Menjawab Kalau Ia Sehabis Bertarung Melawan Ming Su Lalu Linji Bersama Ronghua Dipinta Untuk Pergi Ke Perguruan Pavilion Ling Su Dalam Mengambil Mutiara Chihua Jangan Sampai Jatuh Di Tangan Ming Su Sontak Linji Sangat Terkejut Karena Pavilion Ling Su Adalah Rumahnya Secara Tidak Langsung Nyawa Ibunya Dalam Bahaya Sumin Akhirnya Telah Tiba Dan Memberikan Mutiara Chihua Kepada Ruhan Pemimpin Pavilion Ling Su Ternyata Ruhan Ibunya Linji Ini Menderita Sebuah Penyakit Dan Akan Menggunakan Mutiara Tersebut Untuk Menyembuhkan Penyakitnya Setelah itu Mereka pun Melakukan Ritual Sumin Membantu Nyonya Ruhan Untuk Memasukkan Mutiara Chihua Kedalam Tubuhnya Saat Berada Di Pasar Wilayah Pavilion Ling Su Linji Membawa Ronghua Sehingga Di Kedai Di Sana Pelayan Yang Melihat Linji Langsung Memberikan Makanan Yang Terbaik Karena Linji Merupakan Tuan Muda Melihat Makanan Tersebut Ronghua Merasa Aneh Karena Ia Belum Memesan Makanan Pelayan Di Sana Berkata Kalau Orang Yang Memesannya Berada Di Luar Linji Sesaat Menjadi Marah Kepada Pelayan Tersebut Di Saat Mereka Keluar Ternyata Itu Ulah Dari Lu Lu Berkata Bukan Ia Yang Memesan Makanan Melainkan Sumin Calon Istrinya Melihat Melihat hal itu Ronghua Menjadi Cemburu Dan Pergi Dari Sana Setelah itu Linji Membawa Sumin Dan Menjelaskan Perjodohan Itu Sebenarnya Ia Tidak Setuju Dan Ia Tidak Bisa Menikah Mendengarkan Hal Tersebut Sumin Sangat Bersedih Dan Hanya Diam Saja Sementara Ronghua Menjadi Kesal Dan Berjalan Sendirian Di Hutan Lalu Tiba-tiba Changgi Pasukan Paviliun Lingsu Hendak Membunuhnya Lu Bersama Linji Datang Kesana Untuk Menghentikannya Changgi Berkata Semuanya Ini Atas Perintah Dari Ketua Paviliun Karena Ronghua Berasal Dari Kota Longyin Linji Merasa Kesal Dengan Ibunya Dan Membawa Ronghua Untuk Segera Diobati Karena Penyakit Dingin Kambuh Kembali Setelah Dirawat Linji Meminta Sumin Untuk Menjaga Ronghua Sedangkan Ia Pergi Menghadap Ke Ibunya Lalu Terlihat Semua Pasukan Tunduk Hormat Kepada Linji Saat Memasuki Wilayah Paviliun Lingsu Setelah Bertemu Dengan Ibunya Ia Sangat Marah Kenapa Berniat Membunuh Ronghua Sang Ibu Akhirnya Berkata Jujur Kalau Yang Membunuh Ayahnya Waktu Dulu Merupakan Jingfeng Pemimpin Kota Longyin Ayahnya Ronghua Sontak Linji Sangat Terkejut Mendengarkannya Ibunya Juga Mengingatkan Paviliun Lingsu Tidak Akan Bisa Hidup Berdampingan Dengan Kota Longyin Lalu Sesaat Ada Keributan Di Luar Saat Mereka Keluar Ternyata Faktanya Disini Ruhan Adalah Muridnya Yang Juga Mengkhianati Sekte Ming Kedatangannya Kesana Untuk Membalaskan Dendam Kepada Muridnya Yang Telah Berkhianat Mereka Berduapun Terlibat Pertarungan Sengit Jelas Disana Ruhan Kalah Melawan Ming Su Ia pun Berkata Kepada Linji Sebuah Kebenaran Kalau Ibunya Itu Merupakan Muridnya Dan Jinfeng Pemimpin Kota Longyin Juga Merupakan Muridnya Yang Sudah Mengkhianati Sekte Ming Ia pun Melepaskan Ruhan Dan Akan Datang Kembali Lagi Untuk Membuat Kehancuran Kepada Kedua Muridnya Linji Membawa Ibunya Untuk Beristirahat Sang Ibu Menceritakan Sebuah Kisah Kalau Di Saat Dulu Ia Bersama Jingfeng Memang Berasal Dari Sekte Ming Dan Ming Su Merupakan Guru Mereka Lalu Ia Menikah Dengan Ayahnya Yang Bernama Nalan Namun Karena Peraturan Sekte Ming Tidak Boleh Menikahi Pria Yang Bukan Berasal Dari Sekte Mereka Ia Pun Berkhianat Dan Memilih Pergi Meninggalkan Sekte Ming Asal Muasal Mutiara Chihua Memang Berasal Dari Keluarga Mereka Dan Lalu Jingfeng Juga Ikut Menghianati Sekte Ming Dan Mencuri Mutiara Tersebut Dari Tangan Ayahnya Dan Lalu Ayahnya Dibunuh Oleh Jingfeng Dan Sekarang Jingfeng Membangun Kota Longyin Dan Memproduksi Mutiara Tersebut Dan Dibagi-bagikan Kepada Keluarga Bangsawan Di Seluruh Dunia Persilatan Agar Bisa Dikendalikan Karena Ulahnya Itu Kini Jingfeng Menjadi Pemimpin Dunia Persilatan Linji Dipinta Untuk Memutuskan Hubungannya Dengan Ronghua Karena Bagaimanapun Juga Ayah Ronghua Merupakan Pembunuh Ayahnya Hingga Keesokan Harinya Linji Menemui Ronghua Untuk Meminta Maaf Dan Memberitahukan Identitasnya Yang Merupakan Tuan Muda Penerus Pavilion Lingsu Sontak Ronghua Sangat Marah Karena Ia Menganggap Linji Telah Menipunya Linji Mempersilahkan Ia Untuk Melakukan Apapun Kepadanya Sebagai Permintaan Maafnya Namun Ronghua Tidak Tega Untuk Menusuknya Linji Memegang Pisau Tersebut Dan Menusuk Dirinya Sendiri Sebagai Bukti Kalau Sedari Awal Ia Tidak Berniat Membohonginya Di Lain Sisi Xiaoyu Anak Buah Rongsu Datang Datang ke Sekte Salju Yang Menjual Berbagai Informasi Di Dunia Persilatan Kedatangannya Kesana Ingin Membeli Informasi Mengenai Pavillion Lingsu Wanita Disana Bernama Luli Dan Bersedia Menjual Informasi Tersebut Namun Sebagai Bayarannya Ia Meminta Obat Penawar Dari Mutiara Cihua Siapa Sangka Xiaoyu Menyanggupi Permintaannya Kembali Ke Linji Ia Menjelaskan Nama Aslinya Adalah Nalan Yu Nalan Merupakan Marga Dari Ayahnya Selama Ini Ia Menggunakan Nama Samaran Sebagai Linji Untuk Masuk Ke Kota Longyin Agar Bisa Mencari Informasi Siapa Pembunuh Ayahnya Dan Sedari Awal Ia Tidak Berniat Membohongi Ronghua Tak Lama Kemudian Ronghua Dipinta Untuk Bertemu Dengan Pemimpin Paviliun Linji Yang Ingin Ikut Dipinta Untuk Tetap Menunggu Di Sana Saat Bertemu Ruhan Sudah Tahu Kedatangan Ronghua Saat Ini Ingin Mengambil Mutiara Cihua Ia Pun Menunjukkan Mutiara Tersebut Telah Berada Di Tubuhnya Untuk Mengobati Penyakitnya Saat Ini Ia Juga Tahu Cepat Atau Lambat Mutiara Cihua Juga Akan Membunuhnya Suatu Saat Nanti Ruhan Ingin Membuat Kesepakatan Dan Meminta Ronghua Untuk Membawakan Obat Penawarnya Apabila Ia Sudah Sembuh Dari Penyakitnya Maka Mutiara Cihua Akan Ia Kembalikan Sementara Di Tempat Lain Su Min Menemui Linji Dan Ia Sadar Kalau Linji Mencintai Ronghua Su Min Tidak Ingin Menjadi Yunling Su Sebenarnya Untuk Membuat Kerjasama Supaya Keluarga Mei Miliknya Bisa Mendapatkan Perlindungan Mendengarkan Hal Tersebut Linji Lalu Memiliki Sebuah Ide Linji Lalu Membawanya Untuk Menghadap Ke Ibunya Ternyata Ia Mengangkat Su Min Menjadi Adik Angkatnya Dan Melakukan Ritual Minum Arak Untuk Mengesahkannya Sang Ibu Lalu Mempertanyakan Tindakan Mereka Berdua Su Min Menjawab Ia Setuju Untuk Menjadi Adik Angkatnya Karena Tujuan Utamanya Datang Saat Ini Untuk Menjalin Kerjasama Supaya Bisa Mendapatkan Perlindungan Dari Pavillion Ling Su Ruhan Akhirnya Menerima Keputusan Mereka Karena Ia Juga Senang Memiliki Anak Seperti Su Min Lalu Setelah Itu Linji Menjelaskan Kepada Ronghua Kalau Ia Tidak Akan Menikah Dengan Wanita Manapun Karena Ia Mencintainya Ronghua Menjadi Tersipu Malu Dan Hubungan Mereka Membaik Kembali Namun Masalah Saat Ini Mereka Harus Bisa Mendapatkan Obat Penawar Untuk Ibunya Linji Sesaat Meminta Ronghua Untuk Tidak Menyebarkan Identitasnya Sebagai Tuan Muda Di Pavillion Ling Su Sementara Itu Xiao Yu Datang Menemui Rongsu Untuk Mengabarkan Kalau Sekte Salju Mau Menjual Informasi Mengenai Pavillion Ling Su Namun Bayarannya Berupa Obat Penawar Mutiara Chihua Singkat Cerita Rongsu Pergi Ke Sebuah Tempat Yang Merupakan Markas Sekte Ming Ia Sudah Tahu Tempat Itu Karena Sejak Kecil Ia Sudah Diculik Oleh Ming Su Ia Pun Berencana Membunuh Nya Setelah Berhasil Masuk Terlihat Ming Su Sedang Bersemedi Untuk Mengobati Luka Lamanya Ia Pun Menggunakan Kesempatan Tersebut Untuk Membunuh Nya Namun Karena Perbedaan Kekuatan Yang Membuat Ia Kalah Lalu Tak lama Kemudian Lu Datang Kesana Untuk Membantunya Dalam Sekejap Rongsu Memanfaatkan Kesempatan Itu Dan Berhasil Menusuknya Lalu Mereka Berdua Pun Segera Kabur Dari Sana Jebakan Mekanisme Sekte Ming Langsung Aktif Yang Membuat Mereka Berdua Kesulitan Untuk Keluar Pasukan Di sana Lalu Keluar Untuk Menyerang Mereka Dan Pintu Jalan Keluar Hendak Tertutup Lu Segera Menahannya Menggunakan Pedang Rongsu Memilih Menghadapi Pasukan Pasukan Tersebut Dan Mencium Di sana Untuk Balasan Ciumannya Tempoh Hari Lu Tentu Saja Tidak Akan Membiarkan Ia Tewas Dan Segera Menariknya Keluar Yang Membuat Tangannya Tersangkut Di Pintu Namun Ia Tetap Menariknya Linji Bersama Ronghua Telah Kembali Ke Kota Longjin Dan Mengabarkan Kepada Jingfeng Kalau Mereka Gagal Mendapatkan Mutiara Chihua Mereka Juga Berbohong Kalau Mingsu Ketua Sekte Ming Yang Telah Menggagalkan Misi Mereka Jingfeng Yang Mendengarkan Hal Tersebut Merasa Bimbang Karena Mingsu Tidak Hanya Membuat Perhitungan Kepadanya Tetapi Juga Membuat Perhitungan Kepada Ruhan Ketua Paviliun Lingsu Lalu Jingfeng Menemui Ronghua Untuk Bertanya Bagaimana Sifat Dan Karakter Ketua Paviliun Lingsu Saat Ini Anaknya Menjelaskan Ruhan Tidaklah Jahat Seperti Apa Yang Mereka Ketahui Ruhan Hanya Menggunakan Mutiara Chihua Untuk Mengobati Penyakitnya Bukan Untuk Melawan Mereka Cuma Saja Menggunakan Mutiara Tersebut Karena Obat Penawarnya Saat Ini Belum Ada Ronghua Meminta Ayahnya Untuk Bekerjasama Dengan Paviliun Lingsu Dalam Menghadapi Sekte Ming Ayahnya Menjawab Hal Itu Tidak Bisa Ia Lakukan Sebelum Mengetahui Secara Pasti Rencana Apa Yang Dilakukan Oleh Paviliun Lingsu Dan Mereka Tidak Boleh Bertindak Gegabah Di saat Itu Xiaoyu Mengabarkan Kepada Jingfeng Kalau Rongsu Berhasil Menyerang Markas Sekte Ming Dan Membuat Mingsu Terluka Parah Mendengarkan Berita Itu Jingfeng Menjadi Senang Dan Bangga Kepada Rongsu Karena Anaknya Ini Telah Melakukan Pekerjaan Yang Sangat Baik Sedangkan Mingsu Pergi Ke Sekte Salju Untuk Mengobati Lukanya Ternyata Ketua Sekte Salju Yang Menjual Segala Informasi Di Dunia Persilatan Ini Merupakan Murid Dari Mingsu Ia Pun Mengetahui Kalau Rongsu Hendak Membeli Informasi Mengenai Paviliun Lingsu Dengan Bayaran Rongsu Akan Memberikan Obat Penawar Dari Mutiara Cihua Mingsu Meminta Ketua Sekte Salju Untuk Tidak Menceritakan Kepada Rongsu Mengenai Kedekatan Mereka Berdua Sementara Di Tempat Lain Su Min Menemui Kakaknya Dan Mengabarkan Kalau Ia Tidak Menikah Dengan Lingji Namun Ia Diangkat Menjadi Anak Oleh Ketua Paviliun Lingsu Mau Bagaimanapun Juga Hasilnya Keluarga Mei Mereka Tetap Akan Mendapatkan Perlindungan Dan Tidak Perlu Khawatir Lagi Saat Linji Yang Mencampakkan Adiknya Namun Ia Tidak Bisa Berbuat Apa Apa Asalkan Keluarga Mereka Tetap Bisa Beraliansi Dengan Paviliun Lingsu Lalu Mei Ying Kembali Dan Melihat Surat Yang Mengingatkannya Mengenai Masa Lalu Dikala Itu Ayahnya Sekarat Dan Hampir Tewas Ia Pun Membawanya Ke Kota Long Yin Untuk Meminta Bantuan Namun Sayang Gerbang Kota Long Yin Tidak Mengizinkannya Untuk Masuk Padahal Ia Sangat Membutuhkan Mutiara Chihua Mulai Dari Sinilah Ia Sangat Membenci Jing Feng Yang Tidak Mau Membantu Keluarga Mei Miliknya Sementara Di Tempat Lain Linji Bersama Rong Hua Sedang Menyelidiki Kasus Keluarga Mei Yang Memiliki Mutiara Chihua Ia Pun Mengecek Sebuah Buku Yang Tertulis Daftar Nama-nama Keluarga Bangsawan Mana Saja Yang Menerima Mutiara Chihua Dan Disana Tidak Tertulis Nama Keluarga Mei Sesaat Linji Teringat Kalau Sumin Pernah Bercerita Dari Mana Keluarga Mei Bisa Mendapatkan Mutiara Chihua Yang Ternyata Mereka Mencuri Mutiara Tersebut Dari Keluarga Tang Di Aula Kota Longyin Akhirnya Obat Penawar Dari Mutiara Chihua Berhasil Dibuat Oleh Bibik Zian Dan Masing-masing Keluarga Bangsawan Di Dunia Persilatan Yang Memiliki Mutiara Chihua Akan Mendapatkan Satu Buah Obat Penawarnya Bibik Zian Menjelaskan Kalau Nantinya Akan Ada Utusan Dari Masing-masing Keluarga Bangsawan Yang Datang Mengambil Obat Penawar Terlihat Rongsu Memanggil Mei Ying Dan Mengajaknya Bekerjasama Mei Ying Saat ini Memiliki Dendam Kepada Keluarga Xiao Karena Di saat Dulu Keluarga Xiao Telah Menghianati Keluarganya Dan Memilih Untuk Bekerjasama Dengan Keluarga Tang Tidak Hanya Itu Ayahnya Juga Dibunuh Oleh Keluarga Xiao Tersebut Maka Dari Itu Rongsu Memintanya Untuk Membunuh Ketua Dari Keluarga Xiao Dengan Begitu Ia Bisa Mencuri Obat Penawar Yang Nantinya Diambil Oleh Tuan Xiao Kesepakatan Terjadi Di Antara Mereka Berdua Sesaat Mei Ying Berkata Sebenarnya Ia Juga Membenci Jing Feng Ayahnya Tersebut Karena Di saat Dulu Tidak Membantunya Namun Ia Sadar Memang Bukan Kewajiban Kota Long Yin Untuk Membantu Keluarganya Dan Dendamnya Saat Ini Hanya Tertuju Kepada Keluarga Xiao Di Malam Harinya Rongsu Memberitahukan Keberadaan Tuan Xiao Kepada Mei Ying Dan Ia Pun Berhasil Menemukannya Melihatnya Di Sana Tuan Xiao Sangat Terkejut Dan Ketakutan Karena Ia Sadar Yang Membunuh Ayahnya Waktu Dulu Adalah Dirinya Ia Pun Mencoba Meminta Maaf Dan Menjelaskan Di Saat Dulu Alasan Ia Tidak Memberikan Mutiara Chihua Kepada Keluarga Mei Karena Keluarga Tang Dapat Memberikan Perlindungan Kepadanya Dan Di Saat Dulu Keluarga Mei Sudah Ambruk Dan Tidak Kuat Ia Tidak Yakin Keluarga Mei Bisa Memberikan Perlindungan Kepada Keluarga Xiao Miliknya Namun Mei Ying Tidak Perduli Ia Tidak Mempermasalahkan Hal Itu Ia Hanya Ingin Balas Dendam Atas Kematian Ayahnya Di Waktu Bersamaan Linji Membawa Pasukan Untuk Mencari Keberadaan Tuan Xiao Yang Tidak Kunjung Datang Ke Kota Longyin Ia Juga Membawa Obat Penawarnya Atas Perintah Dari Jinfeng Lalu Dari Kejauhan Rongsu Telah Bersiap Menyerang Untuk Merebut Obat Penawar Itu Pasukan Yang Dibawa Oleh Linji Tewas Terbunuh Dan Ia Pun Terjebak Di Sana Linji Yang Cerdik Sudah Menyadari Semuanya Ini Pasti Ulah Dari Rongsu Ia Pun Lalu Mengumpanya Agar Keluar Dengan Menunjukkan Obat Penawar Tersebut Namun Siapa Sangka Di Saat Rongsu Keluar Linji Justru Membakarnya Dan Pergi Dari Sana Ternyata Obat Obat Penawar Yang Dibawa Oleh Linji Adalah Yang Palsu Dan Yang Asli Berada Di Tangan Ronghua Mereka Berdua Juga Memanfaatkan Hal Itu Untuk Mencuri Obat Penawarnya Yang Nanti Akan Diserahkan Kepada Ruhan Ibunya Linji Yang Membutuhkannya Saat Ini Sementara Itu Linji Tak Sengaja Bertemu Dengan Mei Ying Yang Telah Menghabisi Nyawa Tuan Xiao Karena Tindakannya Itu Linji Segera Menangkapnya Sebelum Dibawa Mei Ying Membisikkan Kalau Ia Tahu Linji Sedang Menyembunyikan Identitasnya Di Kota Longyin Lalu Linji Melihat Mayat Tuan Xiao Dan Menyadari Pasti Semuanya Ini Ulah Dari Rongsu Yang Telah Bekerjasama Dengan Mei Ying Singkat Cerita Mei Ying Dikurung Di Dalam Kamar Hitam Milik Bibik Zian Kamar Hitam Merupakan Tempat Penyiksaan Yang Dapat Menimbulkan Halusinasi Dan Menyebabkan Kematian Sedangkan Rongsu Bersama Ronghua Segera Menghadap Ke Ayah Mereka Disana Ronghua Yang Takut Mei Ying Akan Buka Mulut Mengenai Kerjasama Mereka Lalu Meminta Ayahnya Untuk Segera Membunuh Mei Ying Namun Berbeda Hal Dengan Ronghua Yang Meminta Sang Ayah Untuk Segera Melepaskannya Karena Mei Ying Merupakan Kunci Utama Dengan Tidak Membunuhnya Mereka Akan Bisa Tahu Siapa Yang Menyuruhnya Untuk Membunuh Tuan Xiao Akhirnya Jingfeng Memilih Pendapat Ronghua Dan Akan Melepaskan Mei Ying Rongsu Yang Mendengarkan Hal Tersebut Menjadi Panik Di Sisi Lain Lingji Menghampiri Lu Ternyata Lu Memang Ditugaskan Olehnya Untuk Selalu Mendekati Rongsu Supaya Bisa Mengetahui Apa Saja Yang Sedang Direncanakan Oleh Rongsu Lingji Berkata Obat Penawar Saat Ini Berada Di Tangannya Dan Ia Akan Mengatur Strategi Untuk Mengirim Obat Tersebut Kepada Ibunya Sesaat Lu Berkata Alasan Ia Melakukan Ini Bukan Hanya Ingin Memata Matai Rongsu Melainkan Ia Telah Menyukainya Lingji Menjawab Itu Terserah Kau Sementara Itu Rongsu Menjadi Kesal Karena Ulah Lingji Kini Ia Gagal Mendapatkan Obat Penawarnya Apabila Tidak Memiliki Obat Tersebut Maka Ia Tidak Akan Bisa Membeli Informasi Mengenai Pavillion Lingsu Di Sekte Salju Di Waktu Bersamaan Mingsu Yang Berada Di Sekte Salju Mendapatkan Kabar Kalau Rongsu Gagal Mendapatkan Obat Penawar Dan Orang Yang Menggagalkannya Adalah Lingji Dari Sinilah Mingsu Sadar Kalau Lingji Memang Sengaja Melakukan Ini Karena Ia Juga Membutuhkan Untuk Diberikan Kepada Ibunya Keesokan Harinya Pasukan Yang Dipinta Oleh Lingji Untuk Membawa Obat Penawarnya Dicegat Oleh Luli Yang Mendapatkan Perintah Dari Mingsu Untuk Melakukannya Ia Pun Membunuh Pasukan Tersebut Dan Berhasil Mendapatkan Obat Penawar Tak Tak lama Kemudian Changgi Pasukan Pavilion Lingsu Datang Kesana Namun Mereka Terlambat Karena Pasukan Yang Diutus Oleh Lingji Telah Dibunuh Dan Obat Penawarnya Telah Diambil Ia Pun Segera Kembali Untuk Melaporkan Kepada Ruhan Namun Sayang Ruhan Yang Hampir Dikendalikan Oleh Mutiara Chihua Tiba-tiba Menyerangnya Untung Saja Hal Itu Bisa Mereka Atasi Ternyata Itulah Efek Mutiara Chihua Yang Secara Perlahan Mengambil Alih Tubuh Seseorang Dan Lama Kelamaan Akan Tewas Dengan Sendirinya Sementara Itu Lingji Sedang Berada Di Depan Gerbang Kota Longyin Ia Merasa Khawatir Karena Pasukan Yang Ia Utus Hingga Sampai Saat Ini Belum Memberikan Kabar Sama Sekali Ia Pun Khawatir Obat Penawar Itu Tidak Akan Sampai Di Tangan Ibunya Lalu Lingji Dipanggil Oleh Jingfeng Ia pun Akan Dihukum Karena Gagal Mengantar Obat Penawar Kepada Tuan Siau Kemarin Namun Tindakannya Dengan Membakar Obat Itu Juga Keputusan Yang Tepat Agar Tidak Jatuh Ketangan Orang Yang Salah Maka Dari Itu Hukumannya Di Peringan Lingji Dipinta Untuk Menjaga Taman Bunga Tempat Terlarang Di Sisi Lain Ronghua Menghampiri Mei Di Sana Ia Memberikan Kitab Beladiri Milik Keluarga Mei Hal Tersebut Ia Lakukan Sebagai Bentuk Rasa Simpatinya Kepada Mei Dan Ia Juga Meminta Agar Mei Ying Tidak Membuka Identitas Lingji Yang Merupakan Tuan Muda Pavillion Lingsu Tak lama Setelah Ia Pergi Rongsu Juga Datang Kesana Disini Mei Ying Mendapatkan Perlakuan Yang Tidak Mengenakan Rongsu Mengancam Apabila Ia Buka Mulut Mengenai Kerjasama Mereka Kemarin Maka Rongsu Tidak Akan Membantunya Untuk Keluar Dari Kota Longyin Melihat Sikap Rongsu Mei Ying Menyadari Siapa Orang Yang Harus Ia Bantu Saat Ini Di Malam Harinya Mingsu Datang Menemui Ruhan Bukannya Ingin Membunuh Namun Ternyata Mingsu Memasukkan Pil Obat Penawar Dari Mutiara Cihua Kedalam Tubuhnya Ruhan Bertanya Kenapa Ia Melakukan Itu Mingsu Menjawab Ia Ingin Ruhan Balik Keperguruan Sektor Miliknya Dan Membantunya Menghabisi Jingfeng Karena Pengkhianatan Yang Dilakukan Oleh Ruhan Di Saat Dulu Hanya Meninggalkan Sektor Ming Agar Bisa Menikah Dengan Pria Yang Ia Cintai Berbeda Hal Dengan Pengkhianatan Yang Dilakukan Oleh Jingfeng Yang Di Saat Dulu Menyerang Dan Melukainya Keesokan Paginya Changgi Mendapatkan Sebuah Bukti Berupa Bola Merah Milik Luli Dari Sekte Salju Ruhan Yang Melihat Itu Akhirnya Sadar Kalau Pasukan Yang Diutus Oleh Linji Waktu Itu Untuk Mengantar Obat Penawar Dicegat Oleh Sekte Salju Yang Bekerja Untuk Mingsu Dan Setelah Itu Mingsu Memberikan Obat Itu Kepadanya Yang Seolah Ia Saat Ini Berhutang Nyawa Kepada Mingsu Masalah Ini Ruhan Meminta Changgi Untuk Tidak Memberitahukan Kepada Linji Karena Sangat Berbahaya Apabila Anaknya Itu Tahu Kalau Ibunya Saat Ini Akan Kembali Lagi Ke Sekte Ming Di Sisi Lain Jingfeng Menghampiri Linji Yang Sedang Menjaga Tempat Terlarang Di Sini Linji Bertanya Kenapa Jingfeng Melakukan Menanam Mutiara Chihua Supaya Seluruh Perguruan Dunia Persilatan Tunduk Atas Perintahnya Hanya Dengan Memberikan Mutiara Chihua Kepada Semua Perguruan Beladiri Ia Akhirnya Bisa Mengendalikan Semua Perguruan Yang Ada Siapapun Yang Mencoba Melawannya Maka Ia Tidak Akan Memberikan Obat Penawar Tersebut Tak Lama Kemudian Rong Hua Datang Kesana Dan Mengabarkan Kalau Bibik Zian Jatuh Sakit Mendengarkan Hal Itu Jingfeng Segera Pergi Dan Mengecek Keadaannya Bibik Zian Jatuh Sakit Karena Kehabisan Tenaga Dalam Akibat Membuat Obat Penawar Disini Jingfeng Tidak Akan Memberikan Mutiara Chihua Kepada Zian Karena Takut Zian Malah Akan Lebih Menderita Nantinya Karena Ia Tahu Efek Dari Mutiara Te Tang Bersama Pasukannya Datang Ke Kota Longyin Untuk Menuntut Balas Dendam Kepada Mei Ying Karena Telah Membunuh Tuan Xiao Lu Segera Menemui Linji Dan Melaporkan Masalah Tersebut Linji Saat Ini Tidak Bisa Pergi Karena Ia Harus Menjaga Tempat Terlarang Itu Ia Pun Meminta Lu Untuk Keluar Dan Menjaga Keselamatan Ronghua Sementara Itu Pertarungan Sengit Terjadi Karena Ketua Sekte Tang Kita Panggil Saja Tuan Tang Memaksa Untuk Masuk Pertarungan Dimenangkan Oleh Pasukan Kota Longyin Tuan Tang Bersama Adiknya Segera Pergi Dari Sana Rongsu Bersama Lu Terus Mengejar Hingga Keluar Dari Wilayah Kota Longyin Siapa Sangka Semuanya Itu Hanyalah Jebakan Yang Dipersiapkan Oleh Tuan Tang Dengan Mengumpan Mereka Berdua Datang Kesana Sedangkan Di ruang Mayat Beberapa Pasukan Yang Terbunuh Dimasukkan Kesana Oleh Xiaoyu Lalu Tiba-tiba Terdapat Tiga Mayat Yang Merupakan Anak Buah Tuan Tang Yang Sedang Menyamar Alhasil Xiaoyu Terkena Serangan Dan Terluka Parah Lalu Ketiga Pasukan Tadi Ingin Mencari Keberadaan Maying Justru Mereka Masuk Ketempat Terlarang Dan Bertemu Dengan Linji Mereka Pun Bertanya Mengenai Keberadaan Maying Namun Linji Tidak Mau Menjawab Alhasil Mereka Bertiga Lalu Hendak Menyerangnya Dan Meremehkan Kemampuan Linji Yang Dianggap Babu Penjaga Tanaman Tersebut Linji Akhirnya Mengeluarkan Kemampuannya Bahkan Ia Bisa Menghilang Dan Berpindah Tempat Untuk Menyerang Mereka Setelah Setelah Melihat Itu Semua Mereka Bertiga Balik Ketakutan Dan Bertanya Siapa Ia Sebenarnya Akhirnya Linji Berterus Terang Kalau Ia Adalah Tuan Muda Paviliun Lingsu Tak Lama Kemudian Maying Datang Kesana Pasukan Itu Yang Melihatnya Lalu Hendak Menyerang Namun Sayang Tindakan Mereka Dihentikan Oleh Linji Ronghua Lalu Datang Kesana Untuk Menyebarkan Bubuk Merah Berupa Racun Untuk Membunuh Mereka Bertiga Karena Ternyata Tanaman Itu Tidak Boleh Terkena Darah Manusia Makanya Linji Tidak Membunuh Mereka Bertiga Secara Langsung Sementara Rongsu Bersama Lu Masih Bertarung Melawan Pasukan Sekte Tang Sampai Sampai Mereka Terluka Parah Dan Kewalahan Jingfeng Dengan Dengan Cepat Datang Membantu Dan Berhasil Memukul Mundur Tuan Tang Bersama Adiknya Tidak Hanya Itu Pasukan Pemanah Segera Melepaskan Serangan Dan Panah Tersebut Berisikan Bom Peledak Beracun Yang Membuat Tuan Tang Bersama Adiknya Keracunan Menyadari Kalah Jumlah Mereka Pun Segera Pergi Namun Sebelum Itu Tuan Tang Mengatakan Kepada Mereka Semua Kalau Jingfeng Adalah Orang Yang Sangat Jahat Apabila Jingfeng Berani Membunuhnya Maka Ia akan Membocorkan Rahasia Mengenai Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Jingfeng Di Saat Dulu Mendengarkan Hal Itu Jingfeng Menjadi Marah Dan Ia Pun Memerintahkan Guru Bai Untuk Mengejar Tuan Tang Dan Membunuhnya Singkat Cerita Tuan Tang Yang Sekarat Akibat Racun Tak Sengaja Bertemu Dengan Linji Linji Segera Menghampirinya Dan Memberikan Sedikit Tenaga Dalam Linji Lalu Mengaku Kalau ia Adalah Tuan Muda Dari Paviliun Lingsu Tuan Tang Yang Mendengarkannya Lalu Menceritakan Kejahatan Dari Jingfeng Kalau Kalau Disaat Dulu Jingfeng Merupakan Murid Dari Sektor Ming Yang Telah Berkhianat Dan Mencelakai Ming Su Gurunya Sendiri Tidak Hanya Itu Jingfeng Juga Menyerang Ruhan Bersama Suaminya Yang Bernama Nalan Yang Secara Tidak Langsung Kedua Orang Itu Merupakan Ayah Dan Ibunya Linji Tuan Tang Lanjut Bercerita Jingfeng Yang Ingin Menjadi Penguasa Dunia Persilatan Lalu Menyerang Nalan Beserta Ruhan Untuk Mencuri Bibit Mutiara Chihua Karena Sebenarnya Bibit Mutiara Chihua Milik Nalan Ayahnya Linji Oleh Karena Itu Nalan Tewas Terbunuh Tak Lama Kemudian Tuan Tang Tewas Terbunuh Akibat Diserang Oleh Jingfeng Yang Datang Kesana Semua Kebenaran Sudah Terungkap Mengenai Kejahatan Jingfeng Namun Disini Linji Masih Merahasiakan Identitasnya Akhirnya Bibik Ziyan Sedikit Demi Sedikit Mulai Membaik Karena Jingfeng Menggunakan Tenaga Dalamnya Untuk Mengobatinya Tanpa Harus Menggunakan Mutiara Chihua Sedangkan Linji Saat Ini Sedang Bersama Ronghua Disana Ronghua Sangat Bersedih Setelah Mengetahui Pembunuh Ayah Linji Merupakan Ayahnya Sendiri Ia Tidak Tahu Harus Berbuat Apa Untuk Menebus Dosa Yang Telah Dilakukan Oleh Ayahnya Linji Menjawab Semuanya Ini Merupakan Masa Lalu Mengenai Orang Tua Mereka Dan Saat Ini Mereka Berdua Hanya Perlu Berfokus Tentang Masa Depan Mereka Linji Mengajaknya Menikah Dan Meninggalkan Semua Masalah Saat Ini Dan Hidup Berdua Di Suatu Tempat Dengan Damai Mana Tahu Dengan Pernikahan Mereka Berdua Kedua Orang Tua Mereka Bisa Melupakan Kejadian Masa Lalu Dan Kembali Berdamai Ronghua Sangat Menyetujui Usulnya Tersebut Keseriusan Mereka pun Segera Disampaikan Langsung Kepada Jingfeng Linji Yang Saat Ini Masih Menyembunyikan Identitasnya Mencoba Meyakinkan Jingfeng Kalau Ia Bisa Menjaga Anaknya Dengan Baik Ronghua Juga Memohon Kepada Ayahnya Untuk Merestui Pernikahan Mereka Jingfeng Yang Masih Syok Belum Bisa Memberikan Tanggapan Apa-apa Karena Bagaimanapun Juga Linji Belum Memberikan Keterangan Mengenai Dari Mana Ia Berasal Dan Siapa Keluarganya Sementara Di Tempat Lain Guru Bai Bersama Pasukan Yang Masih Di Jalan Pulang Tak Sengaja Berlimpas Dengan Kereta Kuda Pavilion Lingsu Namun Disini Ia Tidak Tau Dan Bertanya Dari Mana Mereka Berasal Ruhan Yang Berada Di Dalam Kereta Lalu Memberikan Ia Sebuah Hadiah Agar Tidak Usah Mempertanyakan Dari Mana Ia Berasal Dan Meminta Untuk Membiarkan Kereta Kudanya Pergi Melimpas Di Wilayah Tersebut Tanpa Ia Sadar Orang Di Hadapannya Saat Ini Pemimpin Pavilion Lingsu Ternyata Ruhan Pergi Menemui Mingsu Gurunya Dan Siap Kembali Lagi Ke Sekte Ming Untuk Menjadi Muridnya Lalu Setelah Itu Lu Menghampiri Ruhan Untuk Memberikan Informasi Kalau Linji Berniat Menikahi Ronghua Ruhan Justru Senang Mendengarkannya Karena Dengan Pernikahan Itu Maka Anaknya Bisa Selamat Dari Semua Masalah Saat Ini Ia Pun Meminta Lu Untuk Mengantar Hadiah Sebagai Barang Hantaran Kepada Jingfeng Sebagai Tanda Kalau Ia Merestui Linji Menikah Dengan Ronghua Jingfeng Lalu Memanggil Mereka Semua Dan Mengutus Linji Untuk Pergi Membantu Guru Bai Karena Guru Bai Mengirim Pesan Saat Ini Ia Sedang Diserang Oleh Pasukan Sekte Tang Tentu Saja Semuanya Ini Hanyalah Akal Akalannya Saja Yang Ternyata Jingfeng Berencana Menjebak Linji Untuk Membunuhnya Linji Yang Mendapatkan Perintah Itu Segera Melaksanakannya Setelah Semuanya Bubar Bibik Zian Meminta Rongsu Untuk Membantu Linji Dan Ia Pun Menceritakan Kalau Semuanya Ini Jebakan Yang Dipersiapkan Oleh Jingfeng Untuk Membunuh Linji Apabila Rongsu Membantu Linji Maka Posisinya Untuk Menjadi Pemimpin Kota Longyin Segera Terwujud Karena Dengan Begitu Linji Bersama Ronghua Berhasil Menikah Dan Segera Meninggalkan Kota Longyin Bibik Zian Sengaja Berkata Seperti Itu Supaya Rongsu Mau Membantunya Dan Benar Saja Linji Saat Di Perjalanan Tiba-tiba Diserang Menggunakan Asap Beracun Namun Ia Yang Cerdik Ternyata Sudah Mengetahui Rencana Busuk Dari Jingfeng Dan Mempersiapkan Masker Anti Racun Sebelumnya Tak lama Kemudian Rongsu Datang Kesana Untuk Membantunya Bertarung Sedangkan Saat Ini Lu Menghampiri Jingfeng Dan Menyerahkan Barang Hantaran Sebagai Tanda Pernikahan Linji Bersama Ronghua Sontak Jingfeng Sangat Terkejut Dan Ia Baru Tahu Linji Ternyata Tuan Muda Paviliun Lingsu Ia Pun Marah Kepada Ronghua Yang Tidak Menceritakan Semuanya Ini Sejak Awal Tak Lama Kemudian Guru Bai Datang Kesana Kedatangannya Itu Membuat Ronghua Merasa Bingung Ia Pun Bertanya Dimana Linji Saat Ini Guru Bai Menjawab Kalau Ia Tidak Bertemu Dengan Linji Dari Sinilah Ronghua Sadar Kalau Ayahnya Telah Menjebak Linji Untuk Dibunuh Tak Lama Kemudian Linji Datang Kesana Dalam Keadaan Baik-baik Saja Sambil Berkata Kalau Ia Tidak Akan Mudah Untuk Dibunuh Apalagi Dengan Jebakan Seperti Itu Jingfeng Lalu Tersenyum Sambil Berkata Kalau Apa Yang Ia Lakukan Saat Ini Merupakan Ujian Untuk Nya Ia Pun Mengajaknya Bersama Ronghua Berbicara Jingfeng Mengatakan Ia Memang Sengaja Melakukan Semuanya Ini Untuk Menguji Kemampuan Linji Apakah Kelak Nanti Bisa Menjaga Anaknya Atau Tidak Jingfeng Juga Tidak Mempermasalahkan Kalau Linji Berasal Dari Paviliun Lingsu Jingfeng Merestui Pernikahan Mereka Berdua Namun Dengan Satu Syarat Setelah Menikah Mereka Berdua Tidak Boleh Mencampuri Urusan Dunia Persilatan Dan Masalah Yang Terjadi Saat Ini Antara Ia Dengan Sekte Ming Ia Hanya Ingin Ronghua Tetap Selamat Lalu Linji Sangat Marah Kepada Lu Karena Ulahnya Saat Ini Identitasnya Sudah Ketahuan Lu Menjawab Kalau Ibunya Sendirilah Yang Meminta Ia Untuk Mengantar Hadiah Lamaran Linji Menyadari Ibunya Memanfaatkan Keadaan Ini Untuk Menyerang Kota Longyin Dengan Membiarkan Ia Bersama Ronghua Untuk Menikah Dan Pergi Jauh Dengan Begitu Ibunya Lebih Leluasa Untuk Menyerang Singkat Cerita Ruhan Memanggil Changgi Dan Memintanya Untuk Membuat Linji Bersama Ronghua Keluar Dari Kota Longyin Segera Karena Mingsu Berencana Menyerang Kota Longyin Malam Ini Ia Tidak Mau Linji Dan Ronghua Terlibat Masalah Lalu Setelah Itu Ronghua Yang Mencari Keberadaan Linji Bertanya Kepada Lu Di Sana Lu Menjawab Linji Sedang Keluar Dan Meminta Ronghua Untuk Pergi Menyusulnya Mendengarkan Hal Tersebut Ia Pun Segera Pergi Keluar Tak Tak Lama Kemudian Rongsu Datang Kesana Disana Terlihat Rongsu Sangat Marah Kepadanya Karena Ia Merasa Dibohongi Lu Meminta Maaf Karena Selama Ini Ia Telah Merahasiakan Identitasnya Yang Berasal Dari Pavillion Lingsu Namun Ia Bersumpah Kalau Ia Benar-benar Menyukainya Rongsu Yang Sudah Terlanjur Kesal Tidak Perduli Atas Ucapannya Saat Ini Ronghua Akhirnya Bertemu Dengan Linji Disana Bibik Zian Juga Ia Bawa Melihat Kedatangannya Ia Pun Mengajak Mereka Masuk Kedalam Kedai Guru Bai Yang Berada Di Dalam Sangat Senang Karena Bibik Zian Saat Ini Sudah Kembali Sembuh Di Dan Berada Di Taman Bunga Mutiara Cihua Kedatangannya Saat Ini Untuk Menghancurkan Jingfeng Disana Jingfeng Telah Bersiap Bertarung Dengannya Namun Mingsu Berkata Bukan Ia Yang Akan Turun Bertarung Dengannya Melainkan Saudara Seperguruannya Sendiri Yang Tak Lain Adalah Ruhan Lalu Ruhan Datang Kesana Dan Segera Membakar Taman Mutiara Cihua Hingga Tak Bersisa Ia Melakukan Semuanya Itu Untuk Membalaskan Dendam Atas Kematian Suaminya Lalu Mereka Berduapun Terlibat Pertarungan Singkat Jingfeng Yang Merasa Kesal Mengatakan Kalau Ia Bisa Menanam Kembali Dan Ia Memiliki Benihnya Ming Su Lalu Tertawa Karena Jingfeng Pasti Membutuhkan Satu Tahun Untuk Menanam Kembali Apabila Sudah Mekar Maka Ia Akan Datang Untuk Menghancurkannya Dengan Begitu Seluruh Perguruan Beladiri Akan Marah Kepada Jingfeng Karena Tidak Memberikan Obat Penawar Bisa Dipastikan Kota Longyin Akan Memiliki Banyak Musuh Dan Mengalami Kehancuran Ternyata Jingfeng Harus Memberikan Obat Penawar Setiap Satu Tahun Sekali Kepada Seluruh Perguruan Yang Memiliki Mutiara Chihua Karena Obat Penawar Tersebut Kasiatnya Akan Hilang Setelah Satu Tahun Setelah Kejadian Itu Linji Datang Kesana Dan Melihat Tanaman Tersebut Hangus Terbakar Ia Sadar Ini Ulah Dari Ibunya Namun Ia Merasa Heran Kenapa Ibunya Melakukan Ini Karena Sang Ibu Juga Membutuhkan Obat Penawarnya Setiap Satu Tahun Sekali Akhirnya Linji Bersama Ronghua Meninggalkan Kota Longyin Dan Linji Akan Membawanya Kembali Ke Pavillion Lingsu Untuk Melangsungkan Pernikahan Di Sana Sementara Mingsu Mendapatkan Informasi Kalau Murid Sekte Ming Miliknya Telah Diculik Ia Pun Merasa Kesal Sekte Mana Yang Berani Berurusan Dengannya Ruhan Mengajukan Diri Untuk Mencari Kedua Murid Tersebut Dan Mencari Tahu Siapa Pelakunya Itung Itung Ia Ingin Mencari Jasa Untuk Sekte Ming Yang Telah Lama Ia Tinggalkan Ming Su Tidak Melarangnya Dan Mempersilahkan Ia Untuk Melakukannya Kepergian Lu Yang Kembali Ke Pavillion Ling Su Membuat Rong Su Merasa Bersedih Meskipun Sikapnya Selama Ini Seperti Acuh Namun Ia Sebenarnya Juga Menaruh Perasaan Kepada Lu Ia Pun Melihat Barang-barang Yang Pernah Diberikan Lu Kepadanya Tak lama Kemudian Sian Yu Datang Kesana Dan Melaporkan Kalau ada Yang Tidak Beres Dengan Tempat Terlarang Di 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 Saat Rong Su Pergi Mengecek Ia Sangat Terkejut Karena Bunga Mutiara Chihua Telah Hangus Terbakar Ia pun Penasaran Siapa Yang Telah Melakukan Semuanya Ini Ayahnya Lalu Datang Kesana Dan Menjelaskan Kalau Ming Su Datang Menyerangnya Tadi Malam Dan Yang Membakar Tanaman Tersebut Ulah Dari Ruhan Ketua Pavillion Ling Su Yang Kini Telah Kembali Ke Sekte Ming Sang Ayah Memintanya Untuk Merahasiakan Masalah Ini Dari Dunia Luar Jangan Sampai Semua Perguruan Beladiri Yang Memiliki Mutiara Chihua Sampai Mengetahuinya Ternyata Yang Menculik Kedua Murid Sekte Ming Merupakan Ulah Dari Keluarga Nalan Yang Saat Ini Beberapa Orang Dari Keluarga Nalan Masih Hidup Dan Ingin Balas Dendam Mereka Semua Bersembunyi Di Dalam Sebuah Goa Untuk Mencari Kesempatan Untuk Membunuh Ming Su Dan Mereka Juga Akan Menghancurkan Kota Long Yin Yang Telah Menyebabkan Kehancuran Keluarga Nalan Mereka Sesampainya Di Pavilion Ling Su Kedatangan Mereka Berdua Telah Ditunggu Oleh Lu Beserta Beberapa Pasukan Dan Pelayan Karena Rong Hua Akan Segera Menikah Dengan Tuan Muda Mereka Pelayan Di Sana Yang Bernama Chai Dipilih Untuk Melayani Semua Kebutuhan Rong Hua Baru Saja Diantar Ke Kamar Rong Hua Sangat Terkejut Karena Terdapat Kain Putih Yang Menggantung Seperti Ditujukan Kepadanya Namun Ia Tidak Menghiraukan Kain Putih Tersebut Dan Beberapa Pelayan Di Sana Meminta Maaf Kepadanya Kemudian Kemudian Pelayan Dan Beberapa Pasukan Tadi Dipanggil Oleh Lu Untuk Mempertanyakan Bagaimana Bisa Ada Kain Putih Menggantung Di Kamar Rong Hua Karena Jelas Terlihat Kain Tersebut Seperti Menyuruh Rong Hua Untuk Melakukan Bunuh Diri Sesaat Beberapa Pelayan Dan Pasukan Di Sana Tidak Setuju Kalau Tuan Muda Mereka Menikah Dengan Rong Hua Yang Jelas Berasal Dari Kota Longyin Musuh Mereka Lu Menegaskan Kalau Linji Adalah Tuan Muda Mereka Pemimpin Selanjutnya Pavilion Lingsu Apapun Perintah Linji Mereka Semua Harus Mengikutinya Siapapun Yang Dinikahi Oleh Linji Mereka Tidak Berhak Mengaturnya Sementara Itu Ruhan Bersama Canggi Memulai Perjalanan Lalu Di Saat Hendak Beristirahat Mereka Melihat Sebuah Pakaian Yang Biasa Dipakai Oleh Murid Sekte Ming Mereka Pun Segera Menelusuri Arus Sungai Tersebut Hingga Memasuki Sebuah Goa Terpencil Di Hutan Itu Saat Masuk Lebih Dalam Akhirnya Kedua Murid Sekte Ming Berhasil Ditemukan Dalam Kondisi Sudah Tidak Bernyawa Pemimpin Keluarga Nalan Yang Bernama Jing Langsung Keluar Untuk Menyerang Mereka Ruhan Segera Melumpuhkannya Dan Sesaat Ia Melihat Terdapat Sebuah Tanda Di Lehernya Ia Ia Pun Sadar Itu Tanda Dari Keluarga Nalan Ruhan Segera Memerintahkan Changgi Untuk Membunuh Pasukan Miliknya Ruhan Lalu Bertemu Dengan Ibu Dari Almarhum Suaminya Ia Tidak Menyangka Keluarga Nalan Saat Ini Masih Hidup Dari Pembantaian Yang Dilakukan Oleh Jing Feng Di Saat Dulu Terlihat Jing Beserta Yang Lainnya Langsung Sujud Hormat Setelah Mengetahui Ruhan Merupakan Suaminya Nalan Yu Jing Bercerita Di Saat Dulu Jing Feng Tidak Hanya Membunuh Ketua Mereka Yaitu Nalan Yu Melainkan Seluruh Keluarga Nalan Juga Dibasmi Dan Orang-orang Yang Berada Di Goa Saat Ini Merupakan Mereka Yang Masih Selamat Dan Bersembunyi Nenek Tua Di Sana Meminta Ruhan Untuk Menjaga Keluarga Nalan Yang Tersisa Dan Lalu Ia Pun Menghembuskan Nafas Terakhirnya Di Sana Di Sisi Lain Ronghua Sedang Berjalan Jalan Di Hutan Untuk Mencari Tanaman Herbal Namun Tiba-tiba Chai Pemimpin Pelayan Membawa Pasukan Untuk Membunuhnya Yang Ternyata Ia Yang Melakukan Semuanya Ini Ia Tidak Suka Apabila Tuan Muda Mereka Menikahi Anak Dari Jingfeng Ronghua Yang Terdesak Mau Tidak Mau Melawan Mereka Dan Memanfaatkan Sarang Lebah Di Sana Agar Bisa Kabur Singkatnya Tindakan Chai Bersama Pasukan Tadi Diketahui Diketahui Oleh Linji Ia Pun Marah Besar Karena Sudah Berani Mencelakai Calon Istrinya Ia Pun Memerintahkan Lu Untuk Membunuh Mereka Semua Ronghua Segera Menahan Dan Tidak Ingin Mereka Dibunuh Kedatangannya Saat Ini Untuk Menikah Dengan Tuan Muda Mereka Kalaupun Mereka Tidak Menyukainya Ia Siap Berduel Untuk Menunjukkan Linji Awalnya Tidak Setuju Karena Ia Tau Tenaga Dalam Ronghua Sangat Lemah Namun Ronghua Meminta Ia Untuk Menyetujui Duel Tersebut Karena Tidak Ingin Ronghua Sampai Kalah Linji Mengajarinya Beberapa Teknik Berpedang Supaya Ia Bisa Mengalahkan Chai Di Saat Duel Nanti Dari Kejauhan Chai Yang Melihat Itu Menjadi Bimbang Apabila Ronghua Menjadi Kuat Maka Ia Akan Kalah Berduel Dengannya Di Tempat Lain Rongsu Memanggil Mei Ying Ia Tahu Mei Ying Mengenal Linji Yang Merupakan Tuan Muda Di Pavillion Lingsu Oleh Karena Itu Ia Meminta Mei Ying Untuk Mengantarnya Ke Pavillion Ling Su Mei Ying Terus Berpura-pura Kalau Ia Tidak Mengenal Lingji Dan Tidak Tahu Lokasi Pavillion Ling Su Berada Namun Rongsu Memiliki Bukti Kalau Su Min Adiknya Tersebut Merupakan Wanita Yang Hendak Dijodohkan Kepada Lingji Kemarin Untuk Membuat Aliansi Supaya Keluarga Mei Bisa Mendapatkan Penglindungan Dari Pavillion Ling Su Mei Ying Akhirnya Tidak Bisa Berbohong Lagi Dan Terpaksa Menuruti Perintahnya Namun Ia Meminta Satu Hal Yaitu Tidak Membuat Masalah Saat Berada Di Sana Karena Adiknya Yaitu Su Min Saat Ini Telah Menjadi Anak Angkat Ketua Pavillion Ling Su Rong Su Menjawab Ia Hanya Ingin Menemui Adiknya Saja Dan Tidak Akan Bertindak Macam Duel Duel Akhirnya Diselenggarakan Chai Meminta Maaf Apabila Ia Akan Membunuh Rong Hua Karena Duel Tersebut Hidup Dan Mati Siapa Sangka Rong Hua Mampu Mengimbangi Bela Dirinya Bahkan Mengalahkannya Di Dalam Duel Tersebut Setelah Melakukan Itu Rong Hua Menjelaskan Kepada Mereka Semua Apabila Ia Menjadi Istri Tuan Muda Mereka Maka Ia Akan Resmi Menjadi Salah Satu Keluarga Pavilion Lingsu Meskipun Mereka Dendam Kepada Kota Long Yin Ia Tidak Akan Menghalangi Jalan Mereka Untuk Melakukan Balas Dendam Karena Apa Yang Dilakukan Oleh Ayahnya Di Masa Lalu Memang Murni Kesalahan Ayahnya Mendengarkan Penjelasannya Itu Semua Orang Disana Menerima Ronghua Menjadi Bagian Dari Keluarga Pavilion Lingsu Tak lama Setelah Itu Ia Pun Muntah Darah Saat Dibawa Linji Untuk Pulang Linji Sangat Khawatir Melihat Kondisinya Saat Ini Tak Lama Kemudian Lu Datang Kesana Dan Menunjukkan Sebuah Kotak Yang Berisikan Sebuah Pil Ia Menjelaskan Kotak Tersebut Ia Temukan Di Kamar Milik Ronghua Ia Pun Memastikan Ronghua Memiliki Tenaga Dalam Yang Hebat Tadi Berasal Dari Pil Tersebut Pil Itu Bisa Memberikan Tenaga Dalam Secara Instan Namun Hanya Bertahan Selama Satu Jam Saja Dan Setelahnya Si Pengguna Akan Merasakan Efek Samping Seperti Muntah Darah Bahkan Menyebabkan Kematian Setelah Ronghua Bangun Ia Berkata Pil Tersebut Ia Curi Sebelum Pergi Meninggalkan Kota Longyin Dengan Tujuan Untuk Menjaga Diri Apabila Terjadi Sesuatu Hal Kepadanya Karena Ia Sadar Tenaga Dalamnya Sangat Lemah Akhirnya Mei Ying Membawa Rongsu Ke Wilayah Paviliun Lingsu Terlihat Pasukan Yang Menjaga Wilayah Tersebut Segera Mengepung Mereka Semua Tak Lama Kemudian Lu Datang Kesana Untuk Meredakan Situasi Rongsu Mengatakan Kedatangannya Saat Ini Hanya Ingin Menjenguk Adiknya Mendengarkan Hal Tersebut Lu Meminta Semua Pasukannya Untuk Menurunkan Senjata Dan Membiarkan Pasukan Kota Longyin Untuk Masuk Kedalam Paviliun Mereka Sementara Di tempat Lain Changgi Atas Perintah Dari Ketua Paviliun Membawa Semua Orang Dari Keluarga Nalan Tinggal Di Sebuah Goa Untuk Bersembunyi Terlebih Dahulu Jing Awalnya Tidak Setuju Kalau Ia Bersama Keluarganya Harus Bersembunyi Terus Terusan Ia Ingin Keluar Agar Bisa Menyerang Kota Longyin Untuk Melakukan Balas Dendam Namun Changgi Memintanya Untuk Bersabar Karena Ruhan Pasti Memiliki Rencana Untuk Melakukan Balas Dendam Tersebut Sesaat Jing Juga Tidak Suka Kalau Lingji Menikah Dengan Ronghua Yang Jelas Jelas Ronghua Anaknya Jing Feng Apabila Itu Terjadi Lingji Mencoreng Marganalan Changgi Meminta Jing Untuk Tidak Melakukan Tindakan Apabila Lingji Sampai Marah Ia Tidak Akan Berani Untuk Membantunya Jing Lalu Meremehkan Kemampuan Lingji Sebagai Tuan Muda Paviliun Lingsu Sementara Itu Ronghua Mengajak Kakaknya Jalan-Jalan Sambil Menjelaskan Hidup Di Paviliun Lingsu Sangatlah Menyenangkan Karena Di tempat Itu Sangatlah Damai Tak lama Kemudian Lingji Bersama Lu Datang Kesana Sambil Membawakan Sebuah Makanan Dan Meminta Rongsu Memakannya Lingji Menjelaskan Makanan Tersebut Hasil Buatan Dari Lu Khusus Untuknya Rongsu Lalu Memakannya Dan Menjadi Salah Tingkah Di tempat Lain Mingsu Memerintahkan Luli Untuk Menyebarkan Berita Mengenai Tanaman Mutiara Chihua Telah Hangus Terbakar Hal Tersebut Ia Lakukan Supaya Semua Perguruan Beladiri Yang Memiliki Mutiara Chihua Menjadi Panik Karena Mereka Tidak Akan Bisa Mendapatkan Obat Penawarnya Dengan Begitu Kota Longyin Yang Dipimpin Oleh Jingfeng Akan Diserang Setelah Itu Lu Membawa Rongsu Untuk Menemui Pemimpin Pavillion Lingsu Yang Sedang Memanggil Kedua Matanya Pun Ditutup Agar Tidak Tahu Mengenai Keberadaan Markas Pavillion Lingsu Sedangkan Ronghua Tak Sengaja Bertemu Dengan Jing Alhasil Ia Pun Hendak Dibunuh Oleh Jing Yang Tidak Suka Akan Keberadaannya Karena Ia Anak Dari Jingfeng Ronghua Akhirnya Terjatuh Kejurang Dan Tak lama Kemudian Linji Datang Kesana Untuk Menyelamatkannya Rongsu Akhirnya Bertemu Dengan Ruhan Di sana Ruhan Menyambut Kedatangannya Dengan Sangat Baik Meskipun Ia Anak Dari Jingfeng Namun Namun Bukan Berarti Ia Juga Jahat Kepadanya Ruhan Berkata Ia Tidak Akan Bertindak Jahat Kepada Anak Anak Jingfeng Karena Mereka Tidak Bersalah Ia Pun Juga Mengajaknya Minum Bersama Perlakuan Ruhan Kepadanya Membuat Rongsu Menyadari Pantas Saja Ronghua Adiknya Betah Berada Di Sana Sementara Di Tempat Lain Linji Bersama Ronghua Terjatuh Dari Jurang Dan Berada Di Sebuah Goa Linji Merasa Aneh Karena Ia Tidak Pernah Melihat Goa Tersebut Semasa Hidupnya Di Pavillion Lingsu Dinding Goa Di Sana Terdapat Tulisan Mengenai Ilmu Beladiri Mereka Pun Mencari Jalan Keluar Dan Semakin Masuk Kedalam Goa Itu Sangat Lah Dingin Lalu Mereka Tak Sengaja Melihat Tengkorak Manusia Saat Dipegang Tengkorak Manusia Itu Sangatlah Dingin Linji Menyangka Tengkorak Tersebut Adalah Leluhurnya Yang Bersemedi Di sana Mereka Punalu Melanjutkan Perjalanan Untuk Segera Keluar Di 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 Waktu Lu Mencari Keberadaan Mereka Berdua Yang Tak Kunjung Kembali Sesaat Linji Akhirnya Berhasil Keluar Dan Ia Pun Menitipkan Ronghua Kepadanya Sedangkan Ia Ingin Mencari Pria Yang Telah Menyerang Kekasihnya Tindakan Jing Diketahui Oleh Changgi Ia Pun Segera Membawanya Pergi Sebelum Linji Datang Membunuhnya Namun Semuanya Terlambat Linji Datang Kesana Dan Langsung Menghajarnya Sementara Itu Ronghua Melapor Kepada Ruhan Kalau Ia Diserang Oleh Seorang Pria Di Hutan Ruhan Menyadari Itu Pasti Ulah Dari Jing Sementara Jing Sendiri Dikalahkan Oleh Linji Hingga Terluka Parah Tak Lama Kemudian Ruhan Datang Kesana Dan Meminta Jing Untuk Pergi Ia Akan Menghukumnya Karena Sudah Berani Menyerang Tuan Muda Changgi Segera Membawanya Pergi Dari Sana Setelah Itu Linji Mengajak Ibunya Ke Goa Tersebut Saat Berada Di Sana Sang Ibu Terkejut Karena Goa Itulah Yang Selama Ini Ia Cari Namun Selalu Gagal Dan Tidak Menemukan Keberadaannya Linji Menjawab Di Saat Ia Terjatuh Menyelamatkan Ronghua Mereka Tiba-tiba Berada Di Sana Sang Ibu Menjelaskan Goa Tersebut Merupakan Tempat Yang Digunakan Oleh Leluhur Mereka Untuk Mengembalikan Tenaga Dalam Karena Goa Itu Menyimpan Hawa Dingin Mendengarkan Penjelasan Ibunya Linji Langsung Tersadar Ronghua Bisa Menggunakan Goa Dingin Tersebut Untuk Mengobati Penyakit Dingin Di Tubuhnya Sementara Sementara Rongsu Menemui Anak Buahnya Yang Datang Memberikan Sebuah Surat Ia Pun Terkejut Isi Surat Itu Mengenai Tanaman Bunga Mutiara Chihua Yang Telah Hancur Terbakar Rongsu Khawatir Apabila Semua Perguruan Mendapatkan Surat Tersebut Maka Ayahnya Dalam Bahaya Ia Pun Memutuskan Untuk Segera Kembali Ronghua Menanam Benih Mutiara Chihua Yang Waktu Itu Ia Ambil Sebelum Meninggalkan Kota Longyin Goa Itu Cocok Menanam Benih Tersebut Karena Memiliki Hawa Yang Sangat Dingin Sesaat Ronghua Berkata Selama Berada Di Goa Itu Tubuhnya Seperti Lebih Enteng Lingji Menjelaskan Dingin Yang Dihasilkan Goa Tersebut Memang Dapat Meningkatkan Tenaga Dalam Seseorang Apalagi Untuk Ronghua Yang Memiliki Penyakit Dingin Mereka Pun Mencoba Berduel Dan Terlihat Jelas Lingji Merasakan Tenaga Dalam Ronghua Semakin Kuat Ia Pun Turut Senang Akan Hal Tersebut Lalu Lalu Mereka Pun Keluar Dari Goa Dan Sesaat Dihampiri Ol Helu Yang Mengabarkan Saat Ini Ming Su Sedang Menemui Ibunya Mendengarkan Hal Tersebut Lingji Segera Pergi Dari Sana Untuk Menemui Ibunya Saat Masuk Ia Pun Langsung Menyerang Ming Su Karena Mengira Akan Menyakiti Ibunya Ming Su Mengatakan Pavilion Ling Su Merupakan Milik Ruhan Muridnya Sendiri Dan Ia Bebas Keluar Masuk Untuk Menemui Muridnya Ming Su Berkata Jujur Kalau Ia Datang Saat Ini Untuk Memberikan Selamat Kepada Lingji Yang Akan Menikah Dengan Ronghua Namun Ia Mengingatkan Kota Longyin Akan Segera Ia Hancurkan Bersama Ruhan Apabila Jing Feng Mati Di Tangan Ruhan Bagaimana Perasaan Ronghua Nantinya Mendengarkan Hal Itu Lingji Menjadi Murka Dan Meledek Nya Sebagai Nenek Tua Yang Menggunakan Sebuah Racun Agar Terlihat Awit Muda Ia Juga Menghina Ming Su Sebagai Wanita Yang Takut Tua Dan Kematian Ming Su Menjadi Marah Dan Melayangkan Serangan Ruhan Bersama Lingji Segera Menahan Serangannya Tersebut Sebelum Pergi Ming Su Kembali Mengingatkan Lingji Adalah Keturunan Keluarga Nalan Apabila Ia tetap Menikahi Ronghua Bisa Dipastikan Keluarga Nalan Menganggapnya Sebagai Pengkhianat Dan Pemberontak Setelah Itu Ronghua Memanggil Lingji Dan Ia ingin Kembali Ke Kota Longyin Untuk Memastikan Ayahnya Baik-baik Saja Saat Ini Lingji Tidak Setuju Bisa Dipastikan Sebelum Ronghua Sampai Di Kota Longyin Di Perjalanan Pasti Banyak Musuh Yang Mengincar Nyawanya Ia pun Melarangnya Untuk Pulang Dan Biarkan Saja Dirinya Sendiri Yang Pergi Ke Kota Longyin Hingga Di Malam Harinya Ronghua Yang Tidak Ada Pilihan Secara Diam-diam Kepada Lingji Saat Di Perjalanan Ia Merasakan Seperti Ada Seseorang Yang Sedang Mengintai Ternyata Itu Adalah Lingji Ia Sudah Tau Ronghua Keras Kepala Maka Dari Itu Ia Sudah Menunggu Sedari Tadi Mereka Berduapun Akhirnya Bersama Melakukan Perjalanan Untuk Pulang Ke Kota Longyin Sedangkan Saat Ini Jingfeng Kedatangan Tamu Dari Semua Perguruan Beladiri Yang Memiliki Mutiara Chihua Mereka Semua Sangat Khawatir Mengenai Berita Hangusnya Tanaman Mutiara Chihua Apabila Memang Benar Maka Mereka Tidak Akan Mau Beraliansi Lagi Dengannya Jingfeng Mau Tidak Mau Berbohong Mengenai Berita Tersebut Dan Mengeles Tanaman Mutiara Chihua Baik-baik Saja Mereka Semua Lalu Meminta Jingfeng Untuk Menunjukkan Keberadaan Tanaman Itu Kalau Memang Benar Baik-baik Saja Sontak Jingfeng Menjadi Khawatir Takut Kebohongannya Akan Ketahuan Menunjukkan Tidak Ketahuan Air Wal